Selama menjalani masa kehamilan, tidak sedikit mams yang berpendapat bahwa melahirkan secara normal lebih aman dan dianggap sebagai sosok ibu yang seutuhnya dibandingkan melahirkan dengan dilakukan operasi pembedahan atau sesar. Padahal, baik normal atau sesar, mams tetap akan menjadi ibu yang seutuhnya untuk si kecil. Meski begitu, sebagian mams masih bertanya-tanya, sebenarnya apakah ada perbedaan persalinan normal dan sesar? Simak penjelasannya di video ini ya! Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari Kids Health, tentunya ada beberapa perbedaan ketika mams melahirkan secara normal atau sesar. Ketika mams melahirkan secara normal, biasanya tidak dapat dijadwal karena persalinan ini dapat terjadi ketika bayi dilahirkan secara alami atau normal melalui vagina dengan tahap kontraksi hingga mengejan pertanda bayi akan segera lahir. Sedangkan, jika mams melakukan persalinan secara sesar, biasanya dokter sudah memiliki jadwal untuk melakukan pembedahan. Salah satu keuntungan dari prosedur pembedahan ini adalah dapat membantu menurunkan risiko atau prolapse pada organ panggul ya mams! Terima kasih telah menonton!